masing-masing alam itu punya kenikmatannya masing-masing tadi kenikmatan alam kubur kan sudah dijelaskan sedikit ya walaupun ya pakun tak tahu rasa seperti apa kayak sampean itu ada di alam perut gue udah di nasi lahir tak nampungan dulu gak dek gue udah keluar di pepong-pong kan tak ada orang yang orang sebelum masuk alam perut sampean ada dimana gue udah ilmu kecamba, otok, pade ya kan kita masih jadi saripati, jadi tanah, jadi aneh artinya sampean belum ada di alam, masih di alam ruh sampean itu ketika masuk ke alam perut ketika masuk ke alam perut, perutnya ibu, akhir perut bapak masuk ke perut bapak, keluar dari budi masuk ke dalam alam, ini alam perut itu, walaupun kecil itu alam namanya alam, alam mulbab ini namanya lah kira-kira sampean, ingat enggak kamu merasakan apa di alam perut itu, mendapatkan kenikmatan enggak mendapatkan kenikmatan enggak, kamu tak geres, tak geres apa kenikmatannya, kamu bisa makan di dalam perut iya enggak enggak benar kan apa lemtapun ibu enggak enggak ya, karena makannya kita di alam perut makannya pakai apa pakai impus manu-manu, ada ii referen corona, ada pas saat sekolah aja tato kepelajaran IPA bayi yang masih dalam perut itu makan makannya lewat mana lewat pusat, perutnya akail gitu ya lewat namanya placenta placenta itu kabel saya nyempung ke perut ibu itu loh hari-hari namanya apa yang nyempung di nak tretanan tak tahu orang-orang yang main tretanan saya jelas itu kalau dianggap tretanan adalah bayi setak detik itu salah placenta itu adalah tempat atau organ untuk menyalurkan energi dari ibu ke anak Alhamdulillah ya, tak akan lewat conok kan lewat conok, lewat conok, lewat teken, jantung ngehiwut itu makannya lewat placenta itu kenikmatan, tapi tidak kamu rasa rasakan nah, orang yang seperti di dalam tabu tak tahu rasa nyaman es dong tung tak tahu nyaman, rasanya pantol tak tahu rasa naro roce itu kenikmatannya enggak iya kan, buat bayi yang anis dong tung kan tak bisa membukun saya kayaknya anis dong tung apa dah pak kebayin tak tahu tapi yang jelas bayinya makan dari placenta itu nah, kita nanti setelah meninggal dunia tak tahu kenikmatan apa yang ada di dalam kubur hakikatnya walaupun gelai kebolong akan bawa buah dari suarga nompak bal kapalan eh, benih kapal apa namanya burung-burung surga yang berwarna hijau bisa turun bisa minum air sungai yang dilewati tapi tak tahu hakikatnya ya tak tahu hakikatnya iya pak dan bayi itu bayi taunya hanya menyerap energi dan apa gizi yang diserap dari makanannya si ibu emang kan si makanan disepetis undung-andung ya biasanya pas kalau kena pedes itu putus gitu kan akhirnya keguguran alhamdulillah eh, sampai disini faham? keguguran, keguguran, keguguran keguguran, keguguran, keguguran makanan pu tabuk kapir kaki lake makin aja tak pun tak kira berdesen eh, buk-puk tabun tak kira berdesen dia ambu-ambu sendiri tabuk raja sudah simpan nafas, nafas, nafas melewat dengan kini selang buk-buk tabuk selamat menikmati